Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut pemadaman api pasca ledakan gudang munisi daerah, Gudmurah, di Ciang Sena, Kanupaten Bogor selesai pada Minggu 31 Maret 2024 pagi. Dan Alhamdulillah pukul 3.45 WIB, api sudah bisa dipadamkan, ucap Jenderal Agus Subianto kepada wartawan di Kodam Jaya, Ciang Sena Bogor, Minggu 31 Maret 2024. Menurutnya ledakan terjadi akibat gudang penyimpanan dan munisi yang sudah keada luarsa atau ekspiret. Secara sistematis, dirinya membenarkan bahwa amunisi tersebut memang akan diledakan. Amunisi-amunisi itu akan diledakan. Didisposal namanya, tentunya melalui sistematis pemeriksaan dan sebagainya, jelasnya. Untuk mengantisipasi kejadian terulang pihaknya telah melakukan langkah diantaranya mengerahkan tim penjianak, penjinak bahan peledak, dan polisi militer TNI, POM. Dan Alhamdulillah pukul 03.45 dini hari, api sudah bisa dipadamkan, kemudian langkah-langkah yang dilakukan pasca ledakan, Paldam Jaya dibantu oleh satuan jihadnak dan POM untuk melaksanakan penyisiran dan pembersihan di lokasi ledakan. Kemudian juga satuan karekuryaw sudah mendata dan mengecek ke... Paldam Jaya dan POM Terima kasih telah menonton!